Disini nih, Anda mau jelaskan, tolong ya Perhatikan baik-baik ya Kadang kita pernah nemuin orang begini Pak, tahajud pak Sholat di masjid, jamaah Banyak baca Quran Aneh gak berani Kenapa gak berani Ntar kalau ibadahnya kuat Ujiannya gede Ada gak yang begitu modelnya Mana itu orangnya tuh Kagak ke masjid nih, takut diuji katanya Loh pilihannya cuma dua Kalau antum ibadah Antum diuji Antum tidak ibadah, antum diazab Minta yang mana Kalau antum ibadah Antum di apa, diuji Kalau tidak ibadah, diazab Gimana diazab Itu buktinya Itu buktinya Fulan bin Fulan Ibnu Fulan, Ibnu Fulan, Ibnu Fulan Wah Ibnu Fulan mulu Makanya jangan namain anaknya Fulan ya Sudah dipakai ceramah sih Fulan Itu buktinya Kagak bener Kagak sholat Kagak ngaji Amat ulama Jahat Pada seneng-seneng aja Fasilitasnya bagus Duitnya banyak Sehat-sehat aja Ketawa-tawa mulu kita lihat Itu azab juga Tapi namanya azab model Istidraj Nabi kita Muhammad SAW Menyatakan bahwa Kalau kamu menyaksikan Ada seorang hamba diberikan oleh Allah SWT Kesenangan Dunia Sementara dia adalah ahli maksiat Ketahuilah itu adalah Istidraj Azab berupa uluran Itu yang terjadi pada Fir'aun, Qorun, dan lain sebagainya Nanti ada waktunya Dicabut Bang Langsung Kayak layangan diulur Sampai tinggi baru diputus Ibarat orang Diangkat ke lantai Ke atas Sampai di atas Dijatauin Itu istidrot Hukumannya lebih berat Justru kalau diazab Dengan azab yang pedih Dia langsung taubat Ada orang gak bener Tiba-tiba Diazab dengan penyakit Diazab dengan Kesulitan riski Dia langsung apa? Segera sadar Taubatan nasuhah Tapi kalau yang istidrot Bahaya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Falamma nasuh Ma dhukirubih Maka takkala Mereka melupakan Apa Yang telah diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Merupakan Melupakan Peringatan Yang Allah berikan padanya Apa kata Allah Fatahna Alayhim Abu'aba Kulisye Justru Maka kita bukakan Buat dia Segala pintu Kesenangan Segala pintu Kita bukain Rejeki Ketenaran Popularitas Elektabilitas Segala yang dikasih Tuh ambil Dunianya Dunianya Amir Fatahna Abu'aba Kulisye Hatta Iza Farihu Bima Utu Sampai Dia betul-betul Bangga Dengan apa yang Didatangkan padanya Nih Gue orang hebat Nih Gue orang kuat Nih Akhadnah Humbaghtah Nanti ada Waktunya Kita azab Secara Mendadak Buat Ngabisin Semuanya Maka pada saat itu Mereka Terdiam Berputus Azab Nyesal Tapi gak semua orang Dikasih dunia Lagi di azab Enggak Ada juga orang yang Dikasih dunia Memang dikasih Rahmat Dari Allah S.W.T Mentu ini gimana Kita lihat diri kita Makin istiqomah Apa makin gak benar Udah gitu aja Kalau makin istiqomah Berarti itu Rahmat dari Allah Kalau dikasih kekayaan Makin gak benar Berarti itu apa Istidrat Jangan diirikan orang Yang lagi kena istidrat Dikasihani Ada orang kadang Suka nanya begitu Amin Solat Amin Laji Hidup Amin Susah Giliran teman Amin Hidup Ya apa sih Entek Kesian Amin Dia La ilaha Illallah Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Alihi Wa Ala Alih Ya Salam Allahumma Sallim Nawal Muslimi Jadi Begitu Para Hadirin Sallim 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 Terima kasih telah menonton!